Intro El Rumi dan Sifahaju tengah menjadi topik hangat dan perbincangan di kalangan publik seiring dengan berkembangnya spekulasi mengenai hubungan mereka. Setelah hubungan asmaranya dengan Rizki Nazar berakhir, banyak yang menduga bahwa El Rumi berhasil memenangkan hati Sifah. Tidak sedikit pula masyarakat yang menyetujui dan mendukung hubungan ini menganggap mereka sebagai pasangan yang serasi. Dukungan ini juga datang dari keluarga El Rumi, terutama ayahnya yaitu Ahmad Dhani. Sebagai seorang ayah, Ahmad Dhani tidak hanya menyambut baik hubungan putranya dengan Sifahaju, tetapi juga terlihat sangat antusias. Dalam sebuah kesempatan, Ahmad Dhani bahkan menyatakan bahwa dirinya setuju jika El Rumi segera menikah dengan Sifah. Ahmad Dhani menyebutkan bahwa tidak perlu menunda-nunda pernikahan jika El dan Sifah sudah siap, dengan nada bercanda. Ia menyatakan kesiapan untuk menikahkan El Rumi dan Sifah, bahkan menyebut jika El belum siap, ia sendirinya akan mengambil inisiatif untuk menikahkannya. Iyalah, sudah tidak perlu lama-lama sudah. Netizen sudah setujukan ujarnya dengan penuh semangat saat ditemui di kawasan SKBD, Jakarta Selatan pada hari Jumat 2 Agustus 2024. Lebih jauh lagi, Ahmad Dhani dengan nada bercanda menyarankan agar ketiga putranya menikah secara bersamaan. Ia mengingat kembali masa lalu ketika ketiga putranya menjalani sunat secara bersamaan dan menganggap bahwa bernikahan serentak bisa menjadi momen yang unik dan istimewa. Saat ditanya mengenai calon menantu-menantunya, Ahmad Dhani menilai bahwa pasangan dari ketiga putranya adalah sosok-sosok yang baik dan sosok yang cocok untuk keluarganya. Bahkan, ia berseloroh bahwa melihat keharmonisan hubungan ketiga anaknya dengan pasangan masing-masing membuatnya ingin menikah lagi. Bagus-bagus sih, saya jadi pengen kawin lagi, ujarnya sambil tertawa. Setelah berpisah dari Rizki Nazar, Siva Haju diketahui semakin dekat dengan El Rumi. Kedekatan mereka dimulai saat El mengajak Siva menghadiri pernikahan Torek Halilintar. Langkah ini menunjukkan keseriusan El dalam hubungannya dengan Siva. Hingga, ia memperkenalkan Siva kepada ayahnya, yaitu Ahmad Dhani. Kehangatan dan dukungan dari keluarga serta publik menambah optimisme akan kelanjutan hubungan El Rumi dan Siva Haju di masa depan.